Sobat peternak yang baik hati di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan kami. Peternak Babi Indomor di Tapal Batas Timur Leste. Kami tempatnya berada di Kota Kefa, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di tengah-tengah pulau timur bagian utara. Berbatasan dengan Distrik Oekusi. Salah satu distrik dari negara demokratik Timur Leste. Ya Sobat Peternak, kali ini kami akan mengupas salah satu jenis obat yang wajib. Sekali lagi kami katakan wajib. Disediakan oleh setiap peternak. Kalau kita memang benar-benar mau sukses dalam peternak babi. Namanya Vitamin B Kompleks. Tetapi ya Sobat Peternak, sebelum kami mengupas lebih jauh perihal Vitamin B Kompleks tersebut, terlebih dahulu kami ingatkan kepada kita semua, sebaiknya serius. Fokus menonton video ini hingga tuntas. Supaya kita benar-benar mengerti, memahami benar tentang apa yang kami sampaikan. Kami tidak mungkin menyampaikannya secara SPJ singkat, padat, jelas. Pasti kami harus menjelaskan sedetail mungkin supaya orang mengerti. Bukan orang hanya menghafal-menghafal, mengikuti kebiasaan-kebiasaan tugas kami sekarang, membuat channel ini, saluran YouTube Endomore ini, mau mengedukasi semua peternak, calon peternak, dimana saja berada, agar pada satu saat benar-benar menjadi peternak yang hebat, peternak pintar, luar biasa, terampil ahli dalam peternak babi. Dengan demikian, ya, dia tidak akan bergantung lagi kepada pihak lain, kepada siapapun. Pasti dia bisa sukses, meraup keuntungan berlipat dalam peternak babi. Yang berikut, sobat peternak yang berkati. Mari terlebih dahulu, kita menyapa beberapa sobat yang sudah menyampaikan komentarnya di saluran YouTube ini. Yang pertama, datangnya dari sobat Moses Jata. Demikian, beliau berkomentar. Mohon penjelasan langsung pada intinya. Sobat Moses Jata yang baik hati, saluran YouTube Indomore ini merupakan saluran edukasi, saluran pembelajaran. Tadi kami sudah sampaikan artinya setiap konten yang ada di YouTube Indomore ini selalu dijelaskan sedetail-detailnya, biarlah orang bisa mengerti, memahami. Bukan orang hanya menghafal-menghafal ketika dari dulu kalah orang menggunakan batang pisang sebagai pakan ternak, lalu kita juga hanya menghafal-menghafal saja, mengikuti-mengikuti saja. Tetapi kita tidak mengerti mengapa menggunakan batang pisang. Apakah tidak ada bahan lain selain batang pisang? Nah, itu namanya pekerjaan menghafal, mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Kami tidak mau seperti itu. Kita seberani berubah, sobat Moses Jata. Tetapi ya, kalau sobat Moses Jata merasa bahwa sudah sangat hebat, sangat luar biasa soal pengetahuan seputar ternak babi ya, sobat Moses Jata. Mungkin channel ini tidak pas untuk sobat Moses Jata. Begitu ya, sobat Moses yang baik hati. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Leste. Kemudian lagi, sobat komentar dari sobat Bern Anto Channel. Demikian, terima kasih info yang bermanfaat. Terima kasih juga, sobat Bern Anto Channel yang baik hati, yang sudah bergabung bersama kami. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Leste. Ya, sobat peternak yang budiman. Mari sekarang, kita lanjutkan mengupas tuntas tentang vitamin B kompleks. Mengapa harus selalu disediakan oleh kita sebagai peternak babi? Vitamin B kompleks ini mengandung beberapa jenis vitamin B. Ada vitamin B1-nya, ada B2-nya, B6-nya, ada nikotimid-nya, lalu ada D-panthenol-nya. Itu maka disebut vitamin B kompleks karena mengandung beberapa jenis vitamin. Kemudian, pasti kita bertanya, vitamin B kompleks ini manfaatnya apa saja? Ya, sobat peternak, sebelum kita menggunakan, atau sebelum kita membeli vitamin B kompleks, atau obat apa saja lah. Sudah seharusnya kita mengerti dulu, kita harus tahu dulu tentang obat tersebut. Supaya nanti ketika kita mau gunakan, kita tidak bingung, tidak bertanya ke sana kemari lagi. Ya, oleh sebab itu, ya sobat peternak, tolong fokus-fokus-fokus. Menonton, mendengar penjelasan ini, biar nanti kita mengerti, mencatat, mencatat penting. Ingat kita nih, biasanya cepat sekali melupakan sesuatu. Tapi kalau dicatat, ya gampang begitu, kita sudah lupa ya, tinggal buka catatan, langsung praktekan. Peran yang pertama daripada vitamin B kompleks ini ialah, bisa mengatasi pelagra. Pelagra itu apa? Ya, radang pada selaput lendir mulut. Kalau mulut mengalami peradangan selaput lendirnya, ya otomatis. Seperti kita manusia, makanan apapun yang masuk ke dalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.